Halo semuanya, kali ini saya akan membahas proses pembuatan webcomic The Wind Child. Bagi yang belum pernah membaca komiknya, kalian bisa membacanya dari link di deskripsi video ini. Komik The Wind Child ini awalnya merupakan proyek buku cerita bergambar yang pernah saya buat. Karena ingin mengembangkan karakter yang ada di dalamnya, maka saya memutuskan untuk membuat webcomicnya. Ceritanya berkisar tentang kehidupan sehari-hari seorang peri angin bernama Sylvie yang suka bermain dengan kawan-kawan peri lainnya. Pertama, saya menulis skenario-nya menggunakan program Evernote, karena dia praktis untuk menulis melalui smartphone dan laptop. Sistem penyimpanannya berbasis cloud, jadi bisa dibuka dari beberapa perangkat. Evernote ini bisa digunakan di dua device untuk free plan-nya. Untuk komik empat panel, saya membaginya menjadi empat bagian, yaitu konteks, goal, konflik, dan resolusi, seperti ini. Di baris terakhir, saya tambahkan sedikit percakapan untuk after the credits scene. Setelah menulis skenario-nya, saya lanjut membuat sketsa thumbnail. Dalam proses ini, saya mempikirkan komposisi gambar per panel. Posisi karakter yang tepat seperti apa, kemudian apakah angle ini cocok untuk menyampaikan ceritanya. Dalam thumbnail inilah saya mencoba menggambarkannya. Gambar ini disebut thumbnail karena ukurannya yang sebesar ibu jari. Proses ini disebut juga sebagai storyboard. Saat membuat ilustrasi ataupun animasi dan film, storyboard diperlukan sebagai guide ketika produksi. Proses ini sangat membantu untuk melihat komposisi gambar secara keseluruhan. Bentuk gambar tidak harus sempurna, tapi cukup agar saya mengerti posisi karakter. Nah, selanjutnya saya membuat sketsa di program Clip Studio Paint. Saya sudah menyiapkan template khusus untuk komik The Wind Child. Ukurannya sekitar 1600 x 1560 piksel. Saya sengaja membuatnya dalam ukuran yang 2x lebih besar, agar bila dibutuhkan untuk printing, kualitas gambar tetap terjaga karena resolusinya yang cukup besar. Update-an Clip Studio Paint yang terbaru mempunyai fitur untuk membuat saiz khusus webtoon. Tetapi, berhubung saya sudah terbiasa memakai template komik yang saya buat sendiri, jadi mungkin itu akan saya bahas di video selanjutnya. Di video ini, saya sudah membuat sketsa kasar dari thumbnail yang saya buat sebelumnya. Ini proses sketsa kedua untuk mempertegas garis-garis sketsa yang sudah ada, sehingga saya tidak bingung saat membuat line art. Frame komik ini saya buat dari brush yang punya tekstur. Agar garis sketsa tidak keluar dari frame, saya membuat layer baru dan menekan tombol clipping art. Setelah itu, saya lanjut ke proses membuat line art, dengan membuat layer baru di atasnya. Saya memakai turknip pen brush dengan setting original dari Clip Studio Paint, dengan ukuran 0,25. Untuk menggambar bentuk kepala, saya menggunakan penggaris bulat. Untuk bentuk yang kompleks, terkadang saya menggunakan penggaris spesial. Dengan begitu, garis yang dibuat akan terlihat rapi dan lebih cepat selesainya. Saya lanjut menambahkan balon kata untuk percakapan antar karakter. Di proses ini, terkadang saya harus menyesuaikan kembali sketsa yang telah saya buat, agar komposisinya lebih enak dilihat saat dibaca. Kemudian, saya lanjut menyelesaikan bagian yang lain. Terima kasih telah menonton! Tahap terakhir adalah coloring. Saya memulai dengan warna dasar yang ada di color palette. Jika kalian membuat komik dengan episode bersambung, ada baiknya kalian membuat color palette khusus untuk komik tersebut, sehingga kalian bisa menyelesaikannya dengan cepat. Pertama, saya menggunakan bucket tools untuk mewarnai semua bagian yang terlihat. Kemudian, mewarnai sudut-sudut yang tidak terjangkau dengan pen brush. Setelah semua diwarnai, saatnya untuk menambahkan shadow color atau bayangan. Karena komik ini tidak memakai teknik mewarnai yang kompleks, jadi saya mewarnai di layer yang sama dengan base color. Jika kalian menggunakan teknik mewarnai yang berlapis-lapis, ada baiknya layer tersebut dipisah agar memudahkan proses pengeditan saat diperlukan. Nah, semua panel sudah selesai di color. Saatnya untuk mengupload ke platform yang kalian pilih. Pertama, saya perlu mengeksportnya ke JPEG dulu. Kemudian meresize-nya ke ukuran yang lebih kecil dengan mengaturnya di image size. Komik The Windchild ini saya update di webtoon.com, jadi saya perlu menyesuaikannya ke ukuran yang direkomendasikan oleh webtoon, yaitu maksimal 800 x 1280 pixel. Setelah itu, saya memilih panel mana yang cocok untuk dijadikan thumbnail episode. Panel tersebut kemudian saya crop dengan ukuran 160 x 151 pixel. File komik saya sudah siap untuk di-upload. Langkah terakhir, tinggal menguploadnya ke webtoon. Untuk mengupload komik ke webtoon, kalian perlu mengakses webtoon.com melalui desktop dan login dengan line ID kalian. Selanjutnya cukup mudah. Saya cukup drag and drop file komik yang sudah saya sediakan, kemudian mengetik title dan deskripsi. Untuk mengecek preview komik yang akan dipublish, tinggal menekan tombol preview. Jika sudah oke, saya bisa menekan tombol publish now untuk segera mempublish komik atau mengatur waktu saya ingin mempublishnya di schedule publish. Dan akhirnya, komik The Wind Child pun bisa kalian baca di webtoon. Komik ini update setiap minggu. Untuk kedepannya, saya berencana untuk merilis merchandise Sylvie dan kawan-kawan. Bila kalian tertarik, segera follow akun Instagram at thewindchild underscore komik ya. Sekian video kali ini. Have a nice day and see you! Terima kasih telah menonton!